Sejak dua hari ini keluarga Rasniansi 45 tahun warga Jalan Swadaya Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungai Liat tidak mendengar kabar anak gadisnya. Pasalnya Yumi Aprika alias Yumi berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP tak kunjung pulang ke rumah. Menurut pengakuan Rasniansi, pada selasa pagi lalu Yumi bersama salah satu rekan sekolahnya berpamitan untuk bertemu ke rumah rekan sejawatnya di lingkungan Sungai Liat. Namun hingga sore hari Yumi tak kunjung pulang ke rumah. Kecemasan keluarga pun terjadi saat ponsel milik Yumi tidak bisa dihubungi. Berbagai upaya dilakukan dengan mendatangi rekan sekolah Yumi, namun dari sekian banyak rekan sekolah Yumi mengaku tidak mengetahui keberadaan Yumi. Bila Yumi sekolah, dia ada kawan-kawan, dia adalah Natasya. Monceng dia ke rumah, kata dia adalah Natasya itu, tante aku nak ajak Yumi namu, biarlah juga dia namu. Tapi kalau misalnya pulang dari Namu, jangan sore-sore pulang. Habis itu si Yumi... Habis itu Yumi ini pergi ke dia. Dia lah ketauanku pada dekat, Yumi jangan dilepas. Pulang jangan sampai sore. Yumi misalnya nak diajak orang jangan diberi. Mantap ke Rumah ni yang perlu lah pulang. Oh lah tante. Jangan lah Yumi bersalin baju, nyala dia pergi. Terus Ibu terus mencari? Sampai saat ini ketemu gak? Tidak ketemu, nyala pu, mencari. Nyala langsung di ngomong Pak IRT. Dia menghubungi Pak Aling ini. Sudah mencoba, Bu, untuk menghubungi telponnya si Yumi? Tidak aktif. Tidak aktif. Pertama tuh, pertama dihilang tuh kan aktif. Tapi sibuk terus. Nyala sekitar jam 12 malam, tidak aktif lagi. Jemas akan hal buruk menimpa anaknya, pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke Pores Bangka. Rasni berharap ia kembali dapat bertemu dengan Yumi dalam kondisi selamat. Dari Kaupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan.